...mengaruhi berkata-kata melakukan penumpulan dan juga penamparan. Nah, sehingga dari yang tersebut, ya, kita menerbakan kesampilan sebagai tersangka, ya, dengan persangkaan pasal 351, ayat 1 ke wakil, dengan kejalan penyelituan, paling lama 2 tahun. Kemudian, kata tersangka, ya, sudah dilakukan ahli di posep kekuatan terakhir. Sementara itu, sejumlah kuasa hukum memberikan bantuan hukum terhadap sopir taksi online karena diduga terdapat rekayasa cerita dari pihak korban. Dan kuasa hukum memberikan bukit tambahan kepada penyidik berupa percakapan ancaman dari keluarga korban terhadap terduga pelaku. Menurut kuasa hukum, perkelahian terjadi usai korban mendapat pelaku karena sopir meminta uang kompensasi selilai 300 ribu rupiah. dan keluarga pentara, kelam. Kelihari kami sudah dibully, ya, dibully oleh masyarakat, medicine bahwa dia seorang pelaku pelbagai kesejaan seksual. Bahwa itu sebenarnya sama sekali tidak benar, ya. Yang kedua, dia sebagai pelaku pengadaian. Di sini depan-depan, kami sendiri bukan pengadaian. Ini sebenarnya perkelahian, di mana menurut kami, menurut PNP ini, yang luar-luar memukul adalah perakor, dan kami mengaksifkan situ untuk menggantar diri.